Intro Nah ini saya lagi memanen daun bayam, biasanya kita ambil di pucuknya. Nah daun bayam ini sudah terkenal dengan kandungan zat besinya yang sangat tinggi. Tapi tau gak pemirsa, kalau biasanya daun bayam ini salah kita olah, biasanya bukan manfaat yang kita akan dapatkan. Tapi bisa bersifat racun ataupun toksin. Nah di depan saya nih, ini adalah daun pepaya. Begitu juga dengan daun pepaya ini. Daun pepaya ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan ataupun juga bisa sebagai bahan herbal. Tapi kalau kita salah mengolahnya, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari daun pepaya ataupun si daun bayam ini. Nah makanya kita akan temui satu dokter spesialis gizi klinik yaitu dokter Feni Nugraha untuk membahasnya lebih lanjut. Ikuti saya. Halo dok. Hai, Dr. Rizal. Aduh, aku minta maaf ya. Aku agak langsung lancang ngambil-ngambil sayuran karena ini luar biasa banget loh tempat ini. Iya. Aku pengen ngambil beberapa sayuran karena di rumahku sebenarnya gak ada kayak gini dok. Iya benar, Dr. Rizal. Di sini tuh banyak sekali ditanami sayuran yang bisa dikonsumsi oleh kita. Dan tentu saja baik nih untuk kesehatan. Saya tadi kan ngambil beberapa sayuran dua sih. Sebenarnya ada daun pepaya, ada daun pepaya, ada juga bayam. Dan saya lihat ada banyak sayuran di sini dok. Emang sengaja ya seperti ini? Iya benar, Dr. Rizal. Jadi di sini itu saya senang sekali menanam sayuran. Nah sayuran di sini semuanya bisa dikonsumsi loh, Dr. Rizal. Pas banget dengan spesialis gizi klinik ya. Iya benar banget. Gitu dok, tadi kan ini bagus-bagus semua nih. Tadi dokter kan ambil kangkung ya? Iya, saya tadi abis metik ini nih kangkung. Metik kangkung, terus ada daun pepaya, ada bayam, ada selada, sama ada brokoli di sini dok. Ini kan sebenarnya sehat semua. Dan pemirsa pasti udah tahu ini semuanya sehat. Tapi gimana dok, kalau salah ngolahnya dari mulai nyucinya sampai masaknya ini gimana dok sebenarnya? Jadi sayuran ketika baru dipetik seperti ini, tentu saja akan banyak kotoran yang menempel, Dr. Rizal. Betul. Jadi sebelum sayuran ini dikonsumsi atau diolah, kita harus mencuci bersih terlebih dahulu. Wait dok, pas banget. Ini aku dapat dok. Lihat nih, ini saya petik tadi. Wah ini ada ulatnya ya, Dr. Rizal ya. Kita lihat nih. Ini ada ulatnya. Nah kalau kita nggak hati-hati, sebenarnya ini bisa kita makan juga gitu. Makanya tadi dibutuhkan untuk kita bersihkan ya dok ya? Iya, benar banget. Jadi si sayuran ini memang di dalamnya kalau kita tidak mencuci, ada sisa-sisa kotoran, kemudian yang tadi ulat, yang tadi Dr. Rizal kasih lihat. Kemudian bisa ada seperti bahan-bahan kimia, karena biasa kita kalau menanam sayuran seperti ini, tentu saja diberikan pupuk di dalamnya, pupuk kimia. Lalu untuk membasmi hama, beberapa sayuran juga diberikan atau disemprotkan pesticida. Yang tentu ini berbahaya, Dr. Rizal, bagi kesehatan kita ya. Ada treatment atau cara nggak pada saat kita nyuci si sayuran ini? Kadang kan ada orang nyuci ya, nyucinya biasa aja gitu. Kalau di rumah ini kan sudah pasti tidak pakai yang namanya pesticida atau bahan kimia. Itu ya mungkin nyuci biasa nggak masalah. Tapi bagaimana buat masyarakat yang mereka beli dari luar untuk cuci di rumah? Baik, jadi untuk mencuci sayuran yang baik dan benar, sebenarnya harus dilakukan di air yang mengalir. Jadi tidak boleh mencuci sayuran di bawah air yang tidak mengalir, atau mungkin yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu nih, Dr. Rizal, memasukkan air ke dalam suatu wadah, kemudian sayurnya dimasukin ke dalam. Yang terjadi ketika kita mencuci di wadah yang berisi air, ketika kita mengangkat sayurnya, si kotoran akan menempel kembali di sayuran. Jadi memang sudah direkomendasikan untuk mencuci sayuran di bawah air yang mengalir. Nah, jadi air yang mengalir ini diharapkan dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran, kemudian si pesticida yang ada, dan juga mungkin seperti adanya telur cacing dan juga ulat yang tadi kita temukan, itu akan hilang dengan mencuci di bawah air mengalir. Saya sebenarnya dulu ada yang mencoba, nanya, pas banget nih, dok, kalau saya pakai yang sabun pencuci sayur itu gimana? Nah, baik, itu pertanyaan yang bagus tuh ya. Jadi sebenarnya memang direkomendasikan dengan air mengalir, karena memang sudah ada bukti ketika kita mencuci di bawah air mengalir, 9 dari 12 pesticida yang ada pada penelitian tersebut itu akan hilang. Cuma dengan air ya? Cuma dengan air mengalir. Nah, bagaimana dengan bahan tambahan seperti mungkin dengan sabun? Jadi beberapa dari sayuran ada yang memiliki daya serap atau penyerapan yang sangat baik. Jika kita memberikan bahan tambahan untuk mencuci, dikhawatirkan rasanya akan berubah, kemudian kandungan vitamin di dalamnya juga pasti akan berubah. Oke. Seperti itu. Jadi saya pikir jangan ditambah lagi dengan sabun ataupun dipucek-pucek gitu. Benar, benar banget. Ini bukan kain loh, ini sayuran ya. Iya, benar banget. Nah, tapi yang uniknya Dr. Rizal memang ada beberapa sayuran tertentu yang ketika kita mencuci itu diharuskan menambah bahan-bahan tetapi disarankan yang alami. Seperti apa? Contohnya nih, seperti brokoli seperti ini. Nah, brokoli seperti ini, seperti Dr. Rizal lihat ini banyak sekali rongga-rongga Ada banyak rongga ya di sini ya. Iya, seperti ini. Dan ini banyak banget sudut-sudut yang tersembunyi. Nah, dikhawatirkan sudut-sudut yang tersembunyi dan rongga-rongga seperti ini, ini tempat sarangnya seperti ulat, kemudian telur-telur cacing, dan juga sisa-sisa kotoran menempel. Jadi untuk seperti brokoli seperti ini, boleh kita cuci dulu dengan air mengalir. Nah, setelah itu boleh kita potong. Potong-potong dulu. Benar, terlebih dahulu sesuai dengan batangnya. Nah, setelah itu kita boleh siapkan satu wadah berisi air dengan satu sendok teh garam. Ah, garam. Ternyata garam itu bisa membantu proses untuk pencucian tadi bahan-bahan pangan ini. Benar banget. Jadi dengan adanya garam ini, diharapkan si ulat-ulat yang tadi ada di sayuran itu akan keluar. Jadi setelah itu kita boleh rendam kurang lebih sekitar minimal 5 menit. Setelah diangkat, kita boleh kembali bilas dengan air mengalir kembali. Kalau seandainya yang dimasak ini adalah sayurannya, tapi airnya tetap akan dipakai. Kan banyak tuh sup yang dicambur sayuran. Apakah si vitaminnya itu masih ada tetap bisa didapat di dalam air yang tadi? Nah, itu bagus pertanyaannya. Jadi untuk kita merebus sayuran, memang baiknya ketika kita merebus, airnya mungkin direkomendasikan tidak usah terlalu banyak. Jadi sedikit saja. Kemudian merebus juga tidak boleh terlalu lama. Sayuran kita ingin banget mendapatkan supaya ketika kita konsumsi, sayuran masih terasa renyah atau garing. Jadi caranya ketika kita merebus, boleh mendidihkan air terlebih dahulu. Kemudian setelah panas, boleh sayurannya dimasukkan. Nah, kandungan vitamin larut air ketika kita merebus si sayuran tentu saja akan keluar. Nah, memang lebih baik ketika sayuran tersebut dibuat sob bersama dengan airnya itu kita konsumsi. Nah, jadi manfaatnya masih tetap didapatkan. Benar banget. Nah, dok, ini banyak juga isu tentang bayam. Bayam ini katanya tidak boleh dimasak berulang kali ataupun dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Katanya ada bahan yang namanya nitrat yang bisa jadi nitrit untuk beracun. Kalau dari yang saya baca, itu sebenarnya tidak ada. Tapi gimana dok dari nutrisi? Benar. Jadi tidak hanya bayam, segala macam sayuran hijau tentu saja tidak boleh dipanaskan berulang. Jadi lebih baik langsung dikonsumsi ketika kita memasak satu kali. Seperti itu. Karena jika dipanaskan berulang, tentu saja manfaat kesehatan dari vitamin yang terkandung dan mineral yang terkandung di dalam bayam itu akan berkurang, Dr. Rizal. Nah, jadi buat ibu-ibu yang mau berhemat, jangan salah berhemat. Jangan sampai kita sudah berhemat tapi tidak dapat manfaat apa-apa. Sayang sudah dibeli. Jadi dari yang saya tarik, kesimpulannya kalau kita mau masak bayam, masak seperlunya saja yang mau kita konsumsi. Benar banget, itu benar banget. Jangan kita berharap bahwa itu masuk banyak-banyak, nanti dipakai lagi besok, dipanaskan lagi besok. Itu benar banget. Nah, sebenarnya kalau untuk mengolah si sayuran ini, boleh juga nih, Dr. Rizal, selain untuk direbus, memang yang baik itu terutama sayuran-sayuran mengandung vitamin larut air, seperti contohnya sayuran hijau yang ada di sini, itu dengan metode dikukus. Oh, dikukus. Jadi dengan dikukus, akan mempertahankan kandungan nutrisi vitamin, terutama vitamin larut air di dalamnya akan tetap terjaga dengan baik. Nah, pas banget juga nih, pandemi ya. Pandemi seperti ini, banyak orang yang takut dengan, saya beli sayur di luar. Nah, kalau boleh, jangan langsung makan mentah. Tapi dikukus tadi sebenarnya sudah bisa cukup untuk matiin si virus. Nah, itu benar banget, Dr. Rizal. Wah, ini menarik sekali dok ya, menarik sekali. Karena kenapa banyak dari kita sudah tahu sebenarnya manfaat dari sayuran ini, tapi banyak dari kita juga yang kurang tahu bagaimana cara mengolahnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan saksikan terus Hidup Sehat Plus hanya di TV One. Terima kasih telah menonton!